Intro Saudara rangkaian pernikahan Kaya Sang dan juga Erina Gudono ini telah sampai pada pucatnya yaitu resepsi pernikahan pada 11 Desember 2022 di Surakarta, Jawa Tengah dan hari ini di resepsi pernikahan uniknya tamu-tamu yang akan menuju ke lokasi pernikahan ini dimimbau atau diarahkan untuk menaiki beca dan akan diantar langsung ke lokasi resepsi yaitu di Pura Mangkun Negara dan saat ini Saudara saya telah bersama dengan salah satu tamu PIP yang ternyata juga naik beca untuk menuju ke Mangkun Negara saya sudah bersama dengan Gubernur Kalimantan Utara Bapak Zainal Arifin Paliwa halo Bapak selamat pagi selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya terima kasih sudah bersedia untuk saya wawancarai di Kompas TV Bapak ini Pak Zainal kita kan akan menuju ke Mangkun Negara betul Pak Zainal berarti di sesi pertama ya Pak? iya oh benar-benar Mas oke Pak Zainal ini kan putra bungsu Presiden Jokowi menikah akhirnya akhirnya sudah sah kemarin dan Bapak kan harusnya masuk tamu PIP Pak Zainal tapi kenapa memilih untuk naik beca? ya naik beca ini karena agak unik ya kemudian juga punya sensasi yang lain daripada yang lain dibanding dengan kereta naik bus kan sudah biasa kita sudah biasa naik bus nah kita hari ini bersama Mbak Sindi naik beca ke resepsi pernikahan putra bungsu Bapak Jokowi Dodo Pak Zainal ada yang menarik ini kalau tamu-tama undangan yang lain menggunakan batik begitu atau ada juga yang menggunakan pakaian adat begitu ini saya lihat Pak Zainal menggunakan jas tapi yang menarik ini dari tutup kepala ini maknanya apa Bapak? jadi tutup kepala ini dimanapun saya hadir dalam suatu acara apapun ini tutup kepala ini saya tidak pernah lepas baik itu di cafe, di restoran, di hotel, di pesawat ini selalu saya gunakan sebagai salah satu ciri khas Gubernur Kaltara yang mengangkat satu karifan lokal di Kalimantan Utara yaitu tutup kepala ini namanya Singal Singal? ya Singal ini ada dari Tidung salah satu suku di Kaltara itu suku Tidung oke, berarti Pak Zainal menggunakan Singal ini sebagai bentuk menghargai budaya dari Kalimantan Utara ya itu pasti ini tapi Pak Zainal datang ke resepsinya Mas Kaesang dan Mbak Erina ini sendirian tidak didampingi Ibu? ya karena bersama juga di Kaltara ada acara di PKK sehingga kami bagi tugas ya istri saya di Kaltara saya menghadiri pernikahan Kaesang dan Erina di Surakarta ini Pak Zainal ini kan pernikahan Mas Kaesang ini adalah putra bungsu Pak Jokowi artinya ini sudah yang terakhir Presiden menikahkan anaknya doa-doa dan harapan Pak Zainal untuk Mas Kaesang dan Mbak Erina ini seperti apa? baik, untuk Kaesang dan Erina saya ucapkan dulu selamat menempuh hidup yang baru saya doakan semoga Ananda Kaesang dan Erina menjadi keluarga yang sakinah mawadawah rahmat dan cepat dikaruniai putra putri yang soleh dan soleha lalu Pak ini kan menarik ya sebenarnya Pesta dari Mas Kaesang ini dan Mbak Erina karena Mbak Erina ini dari Jogja lalu Mas Kaesang dari Solo artinya ada budaya yang bersatu di sini spesialnya kalau menurut Pak Zainal ini gimana Pak? jadi spesialnya ini orang itu, orang itu banter banter mengangkat, mengangkat, mengangkat kearifan, kebudayaan, kesultanan di Solo jadi sangat bagus kegiatan pernikahan putra bungsu Pak Presiden pada hari ini rangkaiannya juga sangat baik dan bisa lihat cukup-cukup antusias masyarakat yang menyaksikan perhelatan pernikahan pada pagi hari ini bahkan dari berbagai daerah datang ke Solo untuk ingin menyaksikan saja yang ingin menyaksikan bagaimana perhelatan yang dilakukan pada hari ini artinya walaupun Pak Gubernur ini adalah orang nomor satu di Kalimantan Utara tapi juga mau datang ke Solo, membaur dengan masyarakat dan sampai naik becak ya Pak? iya, saya memang kehidupan saya seharian begini jadi saya tidak pernah melihat tempat, tidak pernah melihat sama siapa saya berhadapan ya saya berjalan begitu saja oke, kalau ucapan mungkin ke Pak Jokowi dan Ibu Iryana karena telah, akhirnya telah selesai menikahkan anak ketiganya ini yang tentu Bapak Presiden Republik Indonesia bahkan Bapak Jokowi Dodo dan Ibu Iryana saya ucapkan selamat atas pernikahan putranya pada hari ini dan tugas-tugas sebagai orang tua sudah selesai dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu berdua karena sudah menikahkan semua putra putri oke, siap terima kasih Pak Zainal nanti kita ngobrol lagi pas udah mau nyampe ya Pak baik, terima kasih Mbak Cindy iya, siap Kak, saudara, Pak Zainal sudah turun dari BK dan akan langsung menjadi Pura Manku Negara terima kasih Pak Zainal sudah bergabung dengan Kompas TV iya, siap di 2 pagi dari Surakarta untuk Kompas TV sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax